yaitu tutorial bagaimana ketika kalian bermain game fortnite lulu itu semua bisa buat highlight otomatis ya jadi kalian tinggal main aja nanti highlight nya bakal otomatis ke record dan bakal otomatis kesimpan di artist kalian ya gak perlu buka aplikasi apalagi solusi dari masalah kali ya disini epic game tidak menyebutkan misalnya gue pake windows 10 klien kalian mungkin sambil tidur cek cek ok kenapa lagi stand mic nya ya udah amat lah wait oke gue udah record jadi yo hi problem mas jadi gue budi problem akan memberi solusi dari masalah kalian ya kali ini kalian sedang berada di segmen yaitu problem solve it in fortnite jadi disini gue akan memberikan banyak dah kategorinya termasuk problem solve it itu ada sebentar kategori ya kalau gue bacain dulu yang termasuk biar lu tahu ya ada tutorial tips dan trik sharing experiment sama reaction ya termasuk masalah yang terpecah yang terpecahkan di fortnite ya menurut gua nah jadi disini sekarang yang gua mau kasih kalian yaitu apa ya tutorial atau tipstrik ya gue bingung ini tipstrik ini tipstrik ini tipstrik ini tutorial 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 gue bingung nih namanya antara tipstrik atau tutorial ya agak-agak bingung gua dikit jadi disini buat kenapa fortnite gue disuruh login gue quit dulu lah oke nice nanti gue ulang buka dia oke jadi disini yaitu sekarang gimana tutorial cara ketika kalian bermain game fortnite record bukan record ulang yaitu tutorial gimana ketika kalian bermain game fortnite lulu itu semua bisa buat highlight otomatis ya jadi kalian tinggal main aja nanti highlightnya bakal otomatis ke record dan bakal otomatis kesimpan di HD sekalian ya enggak perlu buka aplikasi apa lagi nah sebelumnya disini disclaimer ini untuk pengguna PC atau laptop itu satu yang kedua ini adalah untuk pengguna GPU Nvidia ya atau grafik card Nvidia ya nah setelah grafik card Nvidia lu cek dulu tuh lu download dan install aplikasi ini Nvidia GeForce Experience ini nih Space Experience ini lu bisa cari di Google nanti gue juga taruh link di deskripsi ya download Nvidia GeForce Experience nah kalau udah biasanya ketika lu buka aplikasi lu disuruh buat akun nah itu lu tinggal ikutin aja kalau nggak buat akun lu bisa login juga pakai akun akun yang udah lu punya seperti lu bisa loginin pakai akun Google lu paling simpel nah lalu login nah di tampilan aplikasi udah login dia akan otomatis nge-scan game yang ada di PC atau laptop lu ya di laptop kalian itu lah ini gua banyak game tapi yang gua main cuma satu fortnite karena yang lain cuma coba pertama doang ini yang lain sisanya fortnite nah disini jika gue bermain fortnite gue baru-baru ini ya dulu gue sempet tune off fitur highlight karena gue fokus ke recording tapi sekarang karena gue mikir konten gue harus lebih bervariasi ya jadi gue tuh mikir ya kenapa nggak buat highlightnya aja oke gue tune on lagi fitur highlightnya ini yaitu kalau udah fortnite ke detect disini ke detect di apa namanya di home ini di game ini udah ke detect lu langkah berikutnya lu harus pastiin di aplikasinya nih dia juga bisa ngecek driver lalu pastiin driver itu up to date ya misalnya lu cek for update udah driver versi terakhir ya nah bisa lu lihat driver versi terakhirnya lu langsung ke setting aja nih setting di sini lu lihat tuh syarat lainnya apakah GPU atau grafik card Nvidia lu support yang namanya in game overlay ini dia namanya in game overlay dia ya jadi kalau lo support kalau gua sih pakai ini udah jelas nih GTX 1050 Ti udah pasti support gua nah kalau udah support game game overlay lu bisa klik ini nah ini ada syarat-syaratnya nih ada syaratnya nih gua bacain aja eh GTX desktop GPU 800 series or high jadi 800 ke atas udah bisa tuh or notebook GTX 860 M850 950 950 M tuh bisa tuh terus ramnya minimum-minimum ada recommended ini ya kayaknya sih minimum ya recommended kan bisa di atas tuh biar nggak lag dulu sambil main game tuh jadi ini 4GB atau lebih tinggi berarti ini minimum 4GB 3 terus yang paling disarankan emang Windows 10 ya 10 paling disarankan sini dengan up to date driver dahan video-nya bisa nih apa diusaha disini nih setelah itu kalau lu udah ini in game overlay with gue Fortnite dulu gue ke ini dululah biar lanjut setelah gue terangin ini gue baru Fortnite Oke gue nggak enggak klik dulu Fortnite berin dulu dia Hai nah setelah lu di in game overlay ini ini nih nih akan ada nih press alt-z nah ini sebelum lu play klik setting dulu lu harus pastiin dia on ya tutup on tuh ini on nih disini on nih nah jika dia udah lu klik gua pindah ke screen record satu sepertinya ya karena dia ngedetect nya pas lu main gamenya ya we quit dulu in game overlaynya gua pindah dulu monitor ke monitor satu ya display display capture ini propertis dia display capture satu Oke gue cek Fortnite dulu guys manajer gue close dulu nah disini ketika gue yang tadi klik in game overlay itu klik setting ya akan muncul di sini nah ini ini dia nih game overlay ini karena wiskit record mau maka lag ya di sini di game overlaynya ini lu bisa lihat disini beberapa settingannya lu cari aja langsung di gue kira sih dibagian recording pertamanya di recording nih ini di recording ini lu bisa e-wet sorry-sorry ini untuk record lu juga bisa record cara record gameplay Fortnite recording itu gue udah buat ini tutorialnya nanti bisa lu lihat di playlist problem solvernya di channel gua pasti ya langsung aja ke highlight nah di highlight ini baru setting nih nah ini nih ini nih di highlight ini ketika lu buka fortnet settingnya seperti ini kalau lu close fortnet kalau lu ada apalagi kalau lu nyeting ini nggak sambil buka fortnet dia nggak nggak bakal ada fortnet ini lu ingat on in capture nah lu lihat disini ada pilihannya lu on in semua karena menurut gua highlight itu ada semuanya ya ada eliminasi ada elimination double elimination ada down ada eliminasi ada ada di elimination ya multi elimination triple sama win nah disini lu on semua karena lu pasti mau apa namanya ke highlight itu itu hampir semuanya ya kalau untuk game lain gue belum nyoba tapi untuk tapi menurut gua teknis sama aja ya mulutu fortnet atau game misalnya kayak yang lain tuh ada valoran ada apa legendus kau sama teknisnya ya nggak mungkin ini cuma satu game ini untuk banyak game ini bisa highlight ini ya lu tinggal setting aja misalnya kalau pek legend lu apa legend di sini lu tinggal setting kayak ini ini on in aja misalnya contoh tapi gue ini spesifik jelasin fortnet terus ini temporary file-nya disini bakal kesimpan file lu file setelah highlight tuh itu size-nya kurang lebih puluhan mb pokoknya ya nggak sampai ratusan tuh puluhan mb dan size-nya itu btw ya bukan size durasi itu antara 10-20 detik ya namanya juga highlight ya misalnya lu kill nih lu kill musuh atau satu itu bakal 20 detik tuh ada bagi lu kill musuhnya pasti ada ya atentah itu yang lama tuh yang sebelum atau sesudahnya yang lama tergantung aplikasinya nanti ngatur gimana ya otomatis intinya ini dia lu setting di awal doang ini kalau sudah settingnya ini lu bisa ke ini ini gua setting juga maksimum dik space jadi gue buat dia paling tinggi Kenapa karena gue hadis gue masih banyak tuh satu hadis gue masih lebih dari 100gb dan yang kedua kalau gue gak sempet mindahin atau mengedit video highlight itu ya gue simpen dulu nih disini nih lu bisa pilih klik tiga kali ini bisa ubah lokasinya back dulu nah setelah itu lu cari di video capture mungkin yang perlu settingnya nah disini highlightnya bakal ngikut settingan ini highlight atau recording sama settingnya disini ngikut ya lu gua kalau gua pribadi gue biarinnya tuh 10.000 jadi bitrate-nya karena untuk YouTube untuk video-video yang bakal lo post di YouTube itu kalau untuk 1080p ya karena gue yang rekam di 1080p untuk 1080p 10.000 birrinya udah 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 syarat YouTube itu untuk syaratnya kalau lo ngerekam di atas 1080p baru birrinya gedein itu ngikutin tuh ada adalah pokoknya syarat video dan bitrate itu berapa untuk untuk post di YouTube tuh kalau lebih lebih bakal di kompres kalau kurang ya bakal jelek kualitasnya mending pas aja ikutin ikutin syarat dan ketentuan YouTube ya ya gue berikan 10.000 untuk 1080p 60fps ke lagi kenapa gue pakai in game karena resolusi in game gua gua ikutin 1080p ya itu 1920 kali 1080p tuh 1080p itu full HD itu nah udah biasa gue tentu aja 10.60 dan ini untuk ini custom dah gue kualitasnya custom nih karena gue ngatur otomatis ini kualitasnya the best setting ini menurut gua terus untuk ini gue juga kurang tahu instant lag instan replay instant replay lag ini apa tapi gue buat 20 enggak terlalu tahu gue ini apa jadi back aja itu yang perlu setting di bagian highlight sama di bagian video capture di audio menurut gua audio nih cuma lu ini perlu inputan dari mikrofon nih kalau lu recording nah cuma yang gue enggak tahu di gua masih bug Nvidia nya ya atau kenapa gua volume 100 nah ini kan gua separate nih jadi pisah dia kalau dulu edit recordingnya bukan highlightnya lalu edit recordingnya dia pisah audio mix sama audio audio gamenya dan satu lagi yang gua enggak ngerti itu adalah di bagian ini dulu sebelum gua pakai mic ini ini yang yang audio jack laptop gua ini cuma kecolok ini apa namanya speaker sama headset nah ya saya headset bukan USB nah jadi dulu gua pakai mic dari headset ini nih gua pakai dulu dia bisa ke record micnya pas di highlight itu yang highlight misal 20 detik tuh ke record gua ngomong ini tapi sekarang gue nggak tahu dia bug atau emang gue harus cabut mic yang ini yang ringan mikrofon mikrofon ini dia nggak mau masuk suara sekarang walaupun udah gue input dari mic ini ya mic recording ini ya ataupun gua pakai mic headset enggak mau dia pilih gua harus cabut ini pasang headset sama speaker aja yang kepake headset doang itu feeling gua tapi udah sementara gue bakal off dulu karena gue ada trik nanti di discord ya biar suara gua kedengeran apa di highlightnya itu tanpa gua harus cabut semua kabel-kabel ini ya cabut pasang ini kan ribet nih jadi intinya dulu gua recording bukan recording dulu highlight gua yang season 2 tuh jaman-jamannya ada pedang Star Wars di Fortnite tuh jaman jalur banget itu mau kerekam belum ada mic ini mau kerekam suara gua dari headset sekarang sudah ada mic ini gua colok dia banyak banget laptop nih ada ya nih nggak nggak mau kerekam lagi nggak di highlight itu audio gua juga masih cari pemecahan masalah seperti apa tapi gue pribadi dapat trik di discord dia bisa nanti ada gue share lagi Oke udah tinggal setting di tadi apa ya highlight sama di video capture aja ya itu aja menurut gue yang penting lu done lu tinggal John aja udah lu nggak usah record nggak usah apa-apain nih usah apa-apain nih lu tinggal tinggal close aja udah lu main aja santai aja mainnya gini udah main gua gua coba dulu ya oke gua coba main berarti harus gue recording pakai ini ya bukan ke Intelnya gue coba dulu ya nanti di desktop lu bakal ada di pojok tuh di pojok desktop lu bakal ada ke save gitu dulu dia gua coba play solo lah ya karena ada yang invite tadi jadi abis nih gue langsung edit videonya nih kalau gede surat set gue ternyata sorry jadi intinya disini lu tinggal main santai aja lu nggak usah ada recording nggak usah kayak lu persiapain ini lu main aja main santai aja ya otomatis ke highlight dia ya jadi gue kenapa gue adain highlightnya ini kenapa gue adain highlight ini karena gue mau tadi udah sebutin alasannya karena gue mau konten di ini gua lebih bervariatif ya konten YouTube gue ya nggak cuma gameplay doang tapi highlight juga ya karena kalau gue recording tuh nggak gue masukin highlight dan kalau gue highlight nggak masukin gue recording Emang beda memang beda haluan emang kontennya itu ya ini itu gue joining server terus nih jangan banget di fortnite orangnya ada kok dibilang ada kok orangnya dibilang tanyaan gue ngebug lagi nih setiap model nggak bisa nih harus exit kayak gini ya pilih gua karena koneksi gua kepake ya kan jadi ya intial karena gue pakai recording screen ya tuh pakai banget nih koneksi lagi gua nih aku download nih kamu jenis server dia aja gue langsung patahin lah maunya ya lu lu tahu betul langkah-langkah lo ikutin syarat-syaratnya lu lu semua penuhin dan gua btw nyesel dulu di season 2 tuh banyak banget gue highlight-highlight main santai itu gua hapus itu highlight hampir 100gb kalau itu gua nggak salah ya jujur karena gue malas milih gua hapus sekarang gue nyesel ngapus itu harusnya tuh bisa jadi kontennya saya dulu gue nggak fokus ke highlight content gue fokus ke recording yang ada fishnya ada persiapannya kayak gini tapi sekarang gua mikir konten gue harus lebih variatif ya dah like ada live streaming kabut kalau nonton gua ada live streaming kabut baru-baru ini live streaming yang saya akan menambah watch time di channel ini ya weh kita si dulunya dia weh kelas dulu gue ulang buka fortnite lah jadi selain live stream gue yang beneran live streaming mingguan itu adalah streaming kabut gua juga yang sekarangpun gue live streaming kabut aja kalau lu lihat stream apa ini gue kebuka nih streaming gue nih stream the OBS gua nih jadi kalau yang mau bantu WhatsApp gue tambah tonton aja ya santu aja gue masalah itu itu ya watch time gue nambah Oke gue open lagi fortnitenya di games fortnite gue tunggu dulu ya karena dia keopernya lumayan lama intinya kalau ini berapa lama sih recording oke aman indian untuk highlight itu di semua game bisa pastiin video cuma yang gua hal yang gua garis bawah di sini gua tuh hanya fortnite kontennya ya dan kebetulan gue juga udah lumayan lama buat konten fortnite highlight ini udah seminggu dua minggu mungkin tiap hari gua put kalau bukan tiap hari sih kalau kalau ada stok gue upload kebetulan tuh hampir tiap hari jadi sekarang ke gua tuh sistemnya bukan bukan kota lagi tapi unlimited hotspot api gue ya karena gue udah nemu sistem yang lebih baru menurut banget gua nggak apa-apa speed gua dibatasi dua mbps atau downloadnya kayak ini nih kayak tas manajer gua tapi yang penting gua tuh unlimited ya nggak ada batasan kota ya jadi gue bebas pakai upload maka download tuh bebas banget tuh waktu ini gua update fortnite 26giga dua hari hajir kalau tuh beli pulsa dulu kato ini kan enak banget nih paketnya sumpah bayu nih sangat membantu hidup saya ya sebelum Wifi yang kencang ada dirumah ini yang kencang tuh dalam pengertian CBN atau bisnet yaitu aja ini btw coba balik ke ini ya ke layar invidia-nya nah ini nih di sini btw lengkap banget nih aplikasi invidia g4 experience yaitu ngedetect semuanya sampai layar di detek berapa hard ini juga eh PGE gua yang GTX 1050 Ti itu enggak semua fitur masuk dia ada yang enggak masuk fiturnya di gua yaitu virtual reality 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 ini semua ambil terpenuhi gua cuma ya ini ada GTX 1060 dia minimal 90 tuh di atas gua jers 1060 tuh udah 6giga kayaknya nah gua kan 44 giga nih kenapa Foner gue disuruh loginnya blogin aja udah gara-gara gue ini upload sambil download ya jadi gini sinyal lah kalau sih bisa nggak papa intinya hal itu ke record otomatis ya lu nanti tinggal cari setelah lumayan santai tuh misalnya tuh tinggal cari hal like atau folder ada berada dia seperti gua nih gua gua tunjukin sekarang nah nah kalau gua habis record itu hal kayaknya di sini nih diskisi video fortnite fortnite harus disini tapi karena gue buat folder lagi ya nggak papa bukan masalah besar itu nih hari-hari ini nih detail banget ya hari seperti ini file nih dari tahun DC 2020 bulan tanggal 12 tanggal 18 abis itu jam diisi sama dia jam 10 007 tuh diisi sama dia tuh jam detik jam menit detik tuh diisi sama dia detail banget ini jam 11 0457 sekian-sekian diisi banget nih aleknya sedetail ini aleknya durasi bisa lihat dari 15 sampai oh ada yang 25 sepertinya yang 23 ya 23 atau 25 ada segera tertanya seinget gua dari itulah pokoknya durasinya kurang dari semenit intinya hal itu ya Nah kalau lihat saya sangat kecil sekali ini bisa lu filter sendiri misalnya kill kill doang lu cari filter 1 dead dead doang lu cari filter sesuatu highlightnya itu itu ya kalau gua udah pindahin gue kat biasanya ke folder ini nih gue buatin folder lagi di diskisi video footage fortnite jadi di footage gue ini selalu lihat wait loading dia banyak banget footage gua anjay dan ada folder satu fortnite di sini halengnya bakal gue peace yang tadi yang udah yang udah ke record ya biar gampang gua filternya ini bisa lu lihat ada folder yang yang aktif sekarang gue pos itu bagian dead kill like sama other didat ini udah pasti dead highlightnya oke Fortnite juga bisa launch ya ini kalau lihat masalah gua banyak sekali ini gue jelasin deh kalau gue dead gue pindahin ke dead ya gue udah buat dead itu sebanyak 13 video haleng ya yang ke-14 masih gue folder aja nanti tinggal input aja ke-15 belum ke edit itu tinggal di tinggal pos besok like 9 10 Oke udah tuh tinggal di edit doang tuh udah gue filter sebelumnya kalau di other ya ada tuh udah 6 video batinya yang tinggal filter di gampang banget sistem haleng kayak gini gue gue minimize dulu kembaliin dia ke memang suka tapi tetap gua ada konten yang utama yaitu ini utama ini look look at this lu lihat ini look at this fontnya gue gini terus anjir rela sinyal gua pakai upload sama download speed terbatas tapi dia unlimited gua pakai apa dulu terus nih biar itu enggak rugi gua belinya Oke gue di launch dia jadi intinya gua enggak enggak bakal rujuin sekarang ya ininya untuk highlight itu intinya kalau udah kill satu lu lihat nanti di pojok kanan atas biasanya kalau di gua bukan pakai tiga monitor nih gua main di sini tapi dia gue main di monitor ini yang tengah gaming ini buat wantau yang kanan buat mantau terbuka YouTube browser apa kayak di kiri dia dia muncul di layar utama gua tapi kalau lu pakai cuma satu monitor gampang dia muncul di pojok kanan atas apa ya gue lupa pokoknya highlight seven gitu apa kek aduh highlightnya sukses apa kek kok dia nge-notice lu kalau hal itu berhasil direkam ya iku udah ngomong 20 menit segitu aja buat gue jadi jadi ya kalau lu nonton live streaming gue yang gabut itu yang berjam-jam itu yang menunjukkan problemnya sebenarnya gua di Fortnite itu semua masalah yang pernah gue alami gua record gua live streaming kan itu jadi memang beneran itu itu enggak enggak direka-reka itu anjir itu beneran real dasar real problem Oke segitu aja menurut gua video tutorial kali ini semoga bisa jangan menunjukkan text manager lah Hai menunjukkan spoiler sama-sama aja nih gua banyak banget nih link atau apa kayak ide-ide gua disini oke boleh nice Oke disitu aja yang bisa gue bagiin sekarang untuk funnet tutorialnya jadi terima kasih buat lu yang udah nonton semoga kalau udah pertanyaan ya tinggal komen aja anjir izi 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 sama gua santui Oke segitu aja dulu problem most terima kasih boleh udah nonton sampai habis misalnya tutorial ini Bang yang bakal lu terapin thank you dan inget kalau jangan lupa with hitam terus dianjir Oke nggak apa-apa yang penting ya jangan lupa hai 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 lış hai give me hai hai